Ya, Pemirsa Ketua KPU Kota Pontianak menilai proses debat kandidat paslon wali kota dan wakil wali kota Pontianak berjalan baik tanpa adanya yang menjatuhkan personal masing-masing paslon. Hal tersebut sangat positif bagi iklim demokrasi di kota Pontianak. Ketua KPU Kota Pontianak menyebut positif proses debat kandidat yang berlangsung di balrum salah satu hotel di kota Pontianak pada selasa malam. Ketiga pasangan calon tampak siap menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan oleh tim penguji. Di samping itu pemaparan visi dan misi dari ketiga pasangan calon cukup jelas untuk membangun kota Pontianak. Tidak ada pertanyaan yang bersifat personal untuk menjatuhkan mental dari pasangan calon lainnya. Tiga pasangan ini setelah menunjukkan sportivitas mereka ya untuk bagaimana menjadi pasangan calon bertarung secara sportif. Siapapun yang menang siapapun yang tidak menang mereka bisa menerima proses ini karena faktanya memang dari tiga pasangan calon yang akan terpilih tetap satu. Jadi yang penting adalah persamaan, persaudaraan, persekawanan, pertemanan itu tetap terjadi. Itu yang saya lihat tidak ada kritik-kritik yang bersifat personal. Semuanya itu yang disampaikan adalah isi, misi dan program bagi tiga pasangan ini untuk membangun kota Pontianak 5 tahun bahkan 25 tahun ke depan. Sujadi menghimbau agar masyarakat kota Pontianak memberikan hak pilihnya dan segera melaporkan jika tidak terdata di dalam daftar pemilih tetap sebab satu suara sangat menentukan masa depan pembangunan di kota Pontianak. Dari Pontianak, Barlian Pasore melaporkan.